Pusamania Borneo FC Pusamania Borneo FC mendapatkan kesempatan emas saat Febri Hamza menerima umpan Sadran Lopicic namun gagal membuahkan gol. Skor kacamata bertahan hingga turun ini. Dan di babal kedua Pusamania Borneo FC bermain agresif. Akhirnya tepat di menit ke-60 Sultan Sama mencetak gol sekaligus membuat Pusamania Borneo FC unggul 1-0. Skor ini bertahan hingga wasit menyupluit tanda pertandingan berakhir. Dan kekalahan ini membuat harapan Persela untuk lolos ke delapan besar kian menipis.